Amarah Pedang Bunga Iblis Jilid 18 Bapak 4 dua muka pedang di dunia ini ada semacam orang yang selalu hidup dalam kenangannya. Walaupun ini tidak benar, tapi pantas dimaafkan, karena masa lalu mereka sudah terlalu mendalam. Zou Chon Yew adalah orang seperti itu. Angin laut dengan pelan berhembus. Matahari bersinar dengan cerah. Air laut tampak berkilau di bawah matahari pagi seperti batu giyok yang tembus pandang. Sorot Meta Zou Chon Yew tetap menatap ke tempat jauh, suaranya pun seperti terdengar dari jauh. Kalau aku tidak meninggalkan Baik Xiaolu, dia tidak akan terbunuh dan jatuh ke dalam jurang. Kalau bukan aku yang membawa orang luar masuk ke dalam perkumpulan, maka perkumpulan setan tidak akan musnah begitu saja. Aku bukan ibu yang bertanggung jawab, tidak akan sampai 20 tahun baru bertemu dengan anakku sendiri biarpun wajah Zou Chon Yew tidak ada ekspresi, tapi suaranya terdengar sangat sedih. Ini semua perkataan di dunia perselatan tapi juga hal yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Ren Piao Ling malah sudah tahu tentang hal itu dan dia sudah mendengar ratusan kali tapi ketika mendengar dari mulut Zou Chon Yew sendiri, mungkin Zhang Hua dan Ren Piao Ling adalah orang pertama yang mendengarnya. Sorot Meta Zou Chon Yew kembali ke masa sekarang. Dengan diam dia menatap Ren Piao Ling, kemudian dia menarik nafas dan berkata, Anak Yew, kau pun ada di sini, masuklah biar kalian bisa bersama-sama mendengarkan ceritaku. Suara Zou Chon Yew baru selesai, Baik Tian Yew sudah berada di depan pintu, kelihatannya sejak tadi dia sudah berada di luar pintu. Zhang Hua dan Ren Piao Ling membalikan kepala untuk melihat Baik Tian Yew, wajah mereka terlihat terkejut. Apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu, Baik Tian Yew menyapa, kemudian dia duduk di sisi Zou Chon Yew. Mengapa kau bisa berada di kapal ini? Tanya Zhang Hua, dengan kelapa kau bisa bertemu dengan ibumu kembali. Baik Tian Yew belum menjawab, Ren Piao Ling sudah membuka mulut, hal ini nanti bisa kita bicarakan. Dan, dia melihat Zou Chon Yew dan berkata, nyonya ada keperluan sehingga ingin menyampaikan langsung kepada kita. Kita dengarkan saja perkataan beliau dulu. Apa maksud Ren Piao Ling? Zhang Hua sudah mengerti. Zou Chon Yew lebih mengerti lagi, karena itu Zou Chon Yew tersenyum dan berkata, Pedang memiliki dua sisi, uang pun memiliki dua sisi. Semua hal mempunyai dua sisi, semua orang di sana dengan sepenuh hati mendengarkan. Di dunia ini tidak ada rahasia yang selamanya bisa ditutupi, kata Zou Chon Yew sambil menarik nafas. Zou Chon Yew sepertinya sekarang adalah waktunya yang tepat bagiku untuk menceritakan rahasia ini. Pada zaman dulu ada seorang anak nakal yang tersesat di gunung yang tinggi. Orang biasa jika tersesat di sana, kalau bukan menjadi santapan binatang, dia pasti mati kelaparan. Tidak pernah ada orang yang bisa keluar hidup-hidup dari hutan itu. Tapi nasib anak itu sangat baik karena dia tidak sengaja masuk ke sebuah lembah misterius. Dia bertemu dengan sepasang kakak dan adik perempuan yang sebaya dengannya. Kedua kakak beradik ini cantik-cantik seperti Dewi. Kakak beradik ini menolongnya kemudian membawanya pulang ke rumah mereka. Anak itu sangat pintar, lucu, dan juga sangat bisa mengambil hati. Ini adalah pengalaman dari kehidupan yang sulit. Dia adalah anak yatim piatu yang bernasib buruk, tapi semenjak hari itu nasibnya mulai berubah. Karena ayah dari kakak beradik itu ternyata adalah seorang pesilat tangguh yang telah lama mengasingkan diri di gunung itu. Ilmu silatnya sangat tinggi, bisa dikatakan sudah memasuki tahap seperti Dewa. Karena istrinya sudah meninggal maka dia membawa kedua anaknya menyendiri di lembah itu. Dia menerima anak ini dengan senang hati. Dia pun tahu sepasang putrinya sangat menyukai anak itu. Dia pun melihat kalau anak itu sangat pintar. Kakak beradik itu sama-sama cantik tapi sifat mereka bertolak belakang. Seng kakak pendiam dan lembut, Seng adik selalu ingin menang dan pemarah. Walaupun anak itu masih kecil tapi dia sudah tahu dengan care apa bisa membuat kakak beradik itu merasa gembira. Saat itu usia anak ini belum mencapai 10 tahun. Setiap anak pasti akan tumbuh menjadi seorang dewasa, seperti layaknya seorang perempuan cantik pada saatnya akan menjadi tua. Mereka tumbuh bersama. Walaupun tidak ada yang mengajarkan mereka, tapi mereka mulai saling mengerti bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebenarnya, banyak hal di dunia ini yang tidak perlu diajarkan oleh orang lain. Ayah mereka sudah tua. Dia sudah mempersiapkan anak yang sudah tumbuh dewasa itu bisa menjadi menantunya, anak ini pun sudah mengerti. Walaupun dia selalu menuruti kemauan Seng adik yang selalu bersikap angkuh dan semaunya, tapi hanya Seng kakak yang selalu bersikap lembut dan tidak bicara adalah gadis yang dia sukai. Waktu itu Seng kakak telah tumbuh menjadi seorang gadis dewasa. Dia pun tahu akan hal ini. Walaupun sepasang kekasih ini belum resmi menikah tapi mereka sudah berjanji akan sehidup semati dan pada suatu malam yang lembut mereka bersatu. Sebenarnya ini adalah sebuah cerita yang indah seperti cerita legenda yang terdengar begitu indah. Tapi perubahan yang terjadi di akhir cerita membuat mereka bertiga merasa menyesal dan merasa sedih seumur hidup mereka. Zhang Hua sudah tidak sabar lagi. Dia bertanya kepada Zhou Chan Yeu, apakah anak itu adalah baik selalu benar? Seng kakak itu adalah nyonya, yang bernama Zhou Chan Yeu bukan jawab Zhou Chan Yeu. Aku adalah Seng adik, Seng kakak bernama Zhou King King, kakaknya adalah Zhou King King, Seng adik adalah Zhou Chan Yeu. Xiao Lu Ye Ye E Ting Chan Yeu menceritakan baik Xiaolu dan Zhou Chan Yeu. Kelihatan kisah itu berakhir ketika Seng adik menikah dengan baik Xiaolu. Zhang Hua terus bertanya, Lalu bagaimana? Apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian Seng ayah semakin tua, lebih tua dari umur sebenarnya, karena dia merasa sangat kesepian, selalu menyendiri, selalu mengenang masa lalu. Hal-hal seperti ini cepat membuat orang menjadi lemah dan tua. Di malam saat hujan deras dan pada malam hari ulang tahun kematian istrinya, dia minum arak yang sudah dicampur dengan obat. Dosis obat itu lebih banyak dari biasanya. Malam itu orang tua ini akhirnya roboh. Setiap orang pasti akan tua dan mati, apalagi orang yang tidak mempunyai niat untuk hidup. Sewaktu dia meninggal, dia mengungkapkan permintaan terakhirnya kepada anak itu. Keinginannya yang terakhir adalah permintaannya yang terakhir. Pak tua ini ingin agar anak itu menikah dengan putrinya yang terkecil dan menginginkan agar anak ini akan selalu menjaga putri keduanya. Bukan karena pak tua ini lebih sayang kepada putri terkecilnya, melainkan karena pak tua ini lebih mengerti bagaimana sifat anak-anaknya. Dia melakukan semua ini karena dia tahu, putri terkecilnya di luar terlihat lebih kuat dari kakaknya, tapi sebenarnya dalam hatinya dia sangat lemah dan hatinya tidak bisa menerima pukulan dan siksaan. Kalau tidak ada laki-laki kuat dan pintar yang menjaganya, maka dia akan hancur dan tersesat. Anak ini adalah pilihan yang paling tepat untuk putri keduanya dan anak ini pun bersikap sangat lembut kepada putrinya. Mereka pasti bisa saling mencintai. Karena itu pak tua mengira dia sudah mengambil keputusan tepat tapi dia tidak tahu bagaimana keadaan sebenarnya karena itu keputusan yang telah diambilnya malah membuat kedua putrinya merasa sedih seumur hidup. Pak tua yang kesepian, mana dia bisa mengerti bagaimana perasaan anak muda? Anak ini dibesarkan oleh pak tua ini. Dia tidak bisa menolak permintaan pak tua itu. Seng kakak pun tidak bisa berkata apa-apa. Ayahnya tidak salah menilainya. Putrinya memang selalu bersikap lembut di luar tapi dia sangat kuat di dalam, sesulit apapun bebannya dia bisa menerimanya, dalam menghadapi kesulitan apapun tidak pernah dia bicarakan. Karena itu begitu pak tua meninggal pada hari kedua, dia pergi diam-diam dari sana, diam-diam meninggalkan saudara satu-satunya dan juga meninggalkan kekasihnya. Dia tidak pernah memberitahu kepada orang lain bahwa dia sudah hamil. Karena itu begitu bayinya lahir, dia sudah ditakdirkan tidak mempunyai ayah. Zhang Hua tidak bisa melihat ekspresi baik Tian Ye Yu. Dia tidak tega melihat dan juga tidak ingin melihat. Walaupun ingin melihat, belum tentu dia bisa melihat dengan jelas. Karena matanya sendiri sudah penuh dengan air mata, kapanpun siap menetes keluar. Dia merasa kasihan kepada baik Xiaolong. Siapapun yang berada di dalam situasi seperti itu tidak akan ada pilihan kedua, kecuali orang ini tidak tahu membalas budi, kalau tidak dia jangan disebut manusia. Zhang Hua pun merasa kasihan kepada Seng kakak yang lembut dan kuat itu. Perintah ayah tidak bisa ditolaknya, dia tidak akan merusak kebahagiaan adiknya, dia tidak mau merusaknya. Dia pun tidak mau kekasihnya merasa bingung dan susah hati. Kecuali dengan care dia pergi dari sini, apa yang bisa dia perbuat lagi? Zhang Hua bisa membayangkan sewaktu dia meninggalkan tempat itu, hatinya pasti merasa wancur. Bagaimana dengan Seng adik? Dia pasti tidak akan membantah perintah ayahnya karena dia sejak dulu sudah mencintai baik Xiaolong. Seorang perempuan mana mungkin menolak menikah dengan laki-laki yang dia cintai. Pak tua itu tidak salah. Menjelang kematiannya Seng ayah membantu putrinya menentukan jodoh. Siapa yang mengatakan kalau dia salah? Mereka tidak bersalah, lalu ini salah siapa? Zhang Hua tidak tahu hal seperti ini tidak akan ada jawabannya. Karena itu dia langsung bertanya. Kemudian apa yang terjadi? Tanya Zhang Hua kepada Zouzhan Yeu. Kemudian perkumpulan itu muncul di dunia perselatan. Nama perkumpulan para Durjana, Mokau, ini semakin terkenal, banyak perampok-perampok dan orang di dunia hitam tunduk kepada mereka. Dalam upaya mencari pusat pimpinan perkumpulan para Durjana, maka tujuh perkumpulan terbesar di dunia perselatan sudah menghabiskan banyak tenaga dan waktu serta uang, tapi sama sekali tidak menampakkan hasil. Orang itu muncul pada saat perkumpulan itu berada di masa paling jaya. Dia bisa memecahkan semua rencana perkumpulan para Durjana. Dia pun tahu di mana pusat pimpinan perkumpulan para Durjana. Baik Xiao Lu dan Zouzhan Yeu tidak pernah bertemu dengan orang ini, tapi orang itu sangat mengenal mereka dan tahu bagaimana Kher berpikir mereka. Di atas langit di bawah bumi, hanya ada satu orang yang begitu mengenal mereka. Hanya ada satu orang. Orang ini adalah Zoukengking. Mereka bertiga sudah hidup bersama dalam waktu cukup lama, kecuali dia tidak ada orang ketiga yang begitu mengenal mereka. Tapi Seng Adik tidak tahu mengapa sekarang kakaknya menjadi berseberangan dengan mereka. Seng kakak yang sudah mengambil keputusan pergi secara diam-diam dan dia pun telah menuruti perintah ayahnya yaitu menyatukan adiknya dan anak itu. Mengapa sekarang dia harus melakukan semua ini? Waktu itu aku pun tidak mengerti karena aku tidak tahu kalau orang yang menentang perkumpulan para Durjana adalah kakakku. Aku pun tidak tahu kalau kakakku sudah mengandung anak dari suamiku, Zouzhan Yeu terlihat sedih, tapi Baik Xiao Lu selalu memikirkannya, karena itu Baik Xiao Lu mencari Zoukengking untuk diajak berunding tanya Reng Piao Ling. Benar. Itu tidak baik kata Zhang Hua sambil menarik nefas, Baik Xiao Lu pasti terpikirkan hal ini, kau pun pasti berpikir sewaktu Baik Xiao Lu mencarinya, kau pasti ada di sekitarnya. Zouzhan Yeu melihat Zhang Hua, pelan-pelan dia mengangguk dan berkata, Benar. Waktu itu aku baru tahu bagaimana sebenarnya hubungan mereka, apa yang terjadi setelah itu tanya Zhang Hua. Begitu aku tahu, aku sangat ingin membunuh mereka. Tapi begitu melihat kakak dan anaknya tiba-tiba aku segera teringat kepada anakku, Zouzhan Yeu melihat Baik Tian Yeu, lalu dia berkata, Demi menjodohkanku, kakak berusaha menahan kesedihan dan rasa kesetiannya, apakah aku tidak bisa memberinya kebahagiaan walau itu hanya sedikit kepada kakakku karena itu kau pun pergi dengan diam-diam Zhang Hua bertanya. Benar jawab Zouzhan Yeu, tadinya aku ingin membawa anakku tapi setelah dipikir-pikir bila kakakku berada di sisi Baik Xiao Lu, dia pasti akan berbuat baik kepada anakku. Zouzhan Yeu menarik nafas lagi dan berkata lagi, ikatan ini semakin dekat semakin tidak bisa dibuka dan menjadi sebuah ikatan mati. Kadang-kadang kita memang melakukan hal seperti itu. Aku tidak menyangka kakak akan melakukan itu, karena dia tidak ingin kembali lagi ke sisi Baik Xiao Lu, dia malah ingin menghancurkan Baik Xiao Lu, dia ingin menghancurkan kekasihnya sendiri tanya Zhang Hua kaget. Benar suara Zouzhan Yeu terdengar sedih, begitu aku tahu ini semua sudah tidak sempat lagi, ternyata perkumpulan sudah hancur dan Baik Xiao Lu terpaksa loncat ke dalam jurang, kenapa hal seperti ini di dunia perselatan tidak ada seorang pun yang tahu tanya Zhang Hua. Kakakku sudah mengatur semua ini sedemikian rupa, dia pasti tidak ingin meninggalkan jejak sedikit pun, jawab Zouzhan Yeu, karena itu di dunia perselatan timbul berita bahwa akulah yang telah mengkhianati Baik Xiao Lu sehingga perkumpulan para Durjana pun menjadi musnah, akhirnya Zouzhan Yeu menceritakan rahasia yang sudah tertimbun selama 30 tahun, akhirnya rahasia yang terkunci dengan rat dalam Baik Tian Yeu mulai terbuka. Dengan sorot metoharu dia melihat Zouzhan Yeu. Dari dulu dia selalu mengira ibunya adalah perempuan kejam dan tidak bertanggung jawab, ternyata perbuatan ibunya selama ini begitu mulia. Ren Piao Ling melihat Zouzhan Yeu lalu melihat Baik Tian Yeu, akhirnya timbul perasaan senang di hatinya. Dia merasa senang untuk Baik Tian Yeu, akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan ibunya. Dia pun merasa senang karena ibu Baik Tian Yeu bukan seperti yang diberitakan oleh orang-orang. Sorot metoh Zhang Hua tidak melihat kepada siapapun, dia seperti sedang memikirkan sesuatu dan juga seperti tertarik kepada cerita ini. Setelah lama, Zhang Hua baru mengangkat kepalanya dan melihat Zouzhan Yeu lalu dia bertanya, sekarang kakak Yeunya berada di mana? Dan di mana anaknya semenjak perkumpulan para dua jana dimusnahkan, kakakku pun ikut menghilang, kata Zouzhan Yeu, tapi anaknya pernah terkenal dalam waktu singkat, siapakah dia anak? Dia adalah orang yang membuat perkumpulan Momo, Zhang Huimi. Zhang Huimi kali ini Zhang Hua benar-benar terkejut, putra Zhou Qingqing adalah Zhang Huimi benar, Zhang Huimi yang menjadi saudara angkat Wong Fu Qing Tian benar. Begitu matahari terbit dan sinarnya menyinari pohon, Wong Fu Qing Tian sudah bangun setengah jam yang lalu. Biasanya dia bangun lebih awal. Begitu selesai bersih-bersih, sambil menikmati bunga yang sedang mekar, dia berolah raga untuk menyegarkan tubuh. Tapi hari ini dia masih terbaring di tempat tidurnya, sama sekali tidak berniat untuk bangun dari tempat tidurnya. Bukan karena dia sedang sakit dan juga bukan karena dia sedang merasa malas. Dia hanya merasa tidak ingin bangun, dan tidak ingin melakukan kegiatan apapun sekarang. Jika kau bertanya apa alasannya, dia sendiri juga tidak akan bisa menjawabnya. Matanya dibuka dengan lebar, tapi pikirannya melayang entah kemana. Pikirannya kacau, mungkin karena kemarin dia minum arak dan sampai sekarang efeknya belum hilang. Wong Fu Qing Tian mengeluarkan sepasang tangannya, dengan ibu jarinya dia menekan adi otaknya. Setiap kali jika sudah sadar dari mabuknya, dia selalu berbuat seperti itu, dia merasa sakit kepala. Dia mengambil cangkir yang ada di pinggir dan meminumnya. Sekarang dia merasa lebih baik. Waktu itu ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Wong Fu Qing Tian mengerutkan dahinya. Aneh, saat seperti ini siapa yang datang? Masuk, ternyata yang membuka pintu adalah Hua Ye Uren. Oh, kau, Wong Fu duduk, ada perlu apa Hua Ye Uren mengangguk dan memberikan sepucuk surat? Tadi sewaktu aku bangun aku melihat ada surat ini dan diletakkan di atas selimutku, jelas Hua Ye Uren, di amplop itu ada tulisan, harus Cuan sendiri yang membacanya. Wong Fu Qing Tian melihat amplop itu. Di atasnya tertulis, Nan Jun Wong yang menerima. Wong Fu Qing Tian berpikir dan bertanya, siapa yang meletakkannya di sana? Apakah kau tahu aku tidak tahu? Baiklah, tidak apa-apa, kau boleh keluar dulu. Baik. Begitu Hua Ye Uren keluar dan menutup pintu, Wong Fu Qing Tian membuka amplop itu dan mulai membaca isi suratnya. Kakak Wong Fu, 20 tahun lebih kita tidak bertemu, adikmu ini sangat merindukanmu. Aku mengira kakak pun seperti itu. Demi membalas budi kakak yang sudah mengurusku, maka aku akan menyelenggarakan sebuah pesa, aku harap kakak besok ke Pulau Duoking Dao dan bersama-sama kita mabuk. Adikmu Zong Hu ini. Zong Hu ini? Setelah selesai membaca surat itu, Wong Fu Qing Tian tertawa kecut. Akhirnya menantu jelek tetap harus bertemu dengan mertua, artinya akhirnya mereka harus bertemu juga. Hal yang ditunggu-tunggu selama 20 tahun ini akhirnya harus diselesaikan juga. Bab 5 bulan 4 tanggal 4. Gelombang terus memukul ke arah perahu. Perahu melaju dengan cepat, terlihat semua awal kapal perempuan itu mempunyai teknik tinggi, matahari sudah terbit, arak sudah masuk ke dalam perut, sayur yang dihidangkan di atas meja disajikan untuk kedua kalinya. Zong Hua mengisi cangkir kosongnya dengan arak kemudian dia memegang hidungnya. Setiap kali bila dia memikirkan sesuatu, dia selalu memegang hidungnya. Begitu melihat Zong Hua memegang hidung, Ren Piao Ling sudah tahu pasti ada yang ingin dia tanyakan. Benar saja. Tidak lama setelah itu terdengar Zong Hua bertanya kepada Zou Chan Yew, nyonya kali ini bisa datang ke sini bukan hanya ingin bertemu dengan Bae Tian Yew, bukan itu adalah alasan yang terpenting, jawab Zou Chan Yew sambil tertawa. Alasan yang lainnya adalah, tiba-tiba dia berhenti bicara seperti sedang mencari kata yang tepat untuk menjelaskannya. Kemudian dia mengeluarkan sepucuk surat dan berkata lagi, kalau kau sudah membaca surat ini, kau tentu akan mengerti. Zong Hua menerima suratnya kemudian dan membukanya. Di surat itu, tertulis, Adiku tersayang, setelah bertahun-tahun berpisah dan tidak pernah bertemu, Apakah kau baik-baik saja? Apakah kau ingat besok adalah hari apa? Aku percaya kau pasti tidak akan melupakannya, besok adalah hari di mana ayah kita meninggal. Kakakmu, King King. Ren Piao Ling pun membaca surat itu. Dia bertanya, Besok-besok tanggal berapa? Tanya Zong Hua, bulan 4 tanggal 4, jawab Ren Piao Ling. Surat ini tidak tertulis harus bertemu di mana, tapi surat itu seperti surat tantangan. Dalam surat ini tidak tertulis untuk bertemu di mana Baytian Yew dengan penuh perhatian bertanya. Tempat itu tentunya adalah kuburan kakakmu, kata Zong Hua. Benar tanggap Zou Chan Yew, tempat itu adalah tempat di mana ibu dan bibimu tumbuh besar, di mana tempat itu tanya Zong Hua. Pulau Duwoking, pulau Duwoking? Bagian 5 Faktanya di dunia ini banyak hal yang sangat rumit dan penuh dengan rahasia, tapi hal-hal seperti itu selalu disebabkan oleh alasan yang sangat sederhana. Yaitu cinta. Cinta bisa memusnahkan semuanya. Cinta juga bisa membangun segalanya. Kehidupan ini begitu syarat dengan cinta, mengapa kita harus bersusah payah mencarinya? Apa kesulitannya? Apakah cinta bisa membahagiakan? Bab satu surga dan neraka sejak dulu hingga sekarang perasaanlah selalu membuat banyak masalah. Perasaan seperti apakah itu? Mengapa perasaan selalu membuat orang tidak berdaya? Begitu perasaan menjadi tebal, dia akan berubah. Perasaan sudah begitu tebal, mengapa kau masih sedih? Perasaan menipis, mengapa masih harus memiliki banyak perasaan? Duwokindau, pulau penuh perasaan cinta. Apakah orang-orang yang ada di sana penuh perasaan? Di sana tidak ada rumput sama sekali. Batunya berwarna abu, dingin, keras, dan tampak menyeramkan. Gelombang laut terus menghantam pantai, seperti banyak kuda yang berlari dan juga seperti banyak orang yang sedang berteriak. Pulau itu dikelilingi oleh batu karang yang tajam. Banyak perau yang terkena batu karang dan terdampar di sana. Perau-perau itu seperti kelinci yang dimangsa oleh binatang buas. Walaupun saat ini adalah siang tapi keadaan di sana tetap terasa penuh dengan nafsu membunuh. Wang Fu Qingtian berdiri di pantai di sebuah batu besar berwarna hitam. Dia melihat ke sekeliling tempat itu dan menarik nafas panjang. Tempat yang sangat berbahaya, kata Wang Fu Qingtian, kalau bukan aku sendiri yang menyaksikan, sekalipun aku dibunuh aku tidak akan percaya bahwa di dunia ini ada tempat seperti ini, malah ada orang yang bisa bertahan hidup di tempat seperti ini. Begitu mendapatkan surat itu, Wang Fu Qingtian diam-diam meninggalkan rumahnya, meninggalkan kota Jainan. Ini adalah hal mengenai persoalan di Aden Zong Ho ini. Dia harus bisa menghadapinya sendiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Di belakang surat tertulis letak Duo Qingdao dan tulisannya sangat jelas, tapi dia menghabiskan waktu banyak dan lama baru bisa menemukan pulau itu. Keadaan di sana seperti mati, sedikit kehidupan pun tidak ada, kecuali hanya batu hitam, tidak ada seorang pun di sana. Apakah dia sudah salah jalan? Tidak mungkin, Wang Fu Qingtian melihat kembali peta terlukis di belakang surat itu tapi dia tidak salah tempat, pulau itu memang di sini. Kalau begitu mengapa tidak ada orang yang datang menyambutnya? Mengingat kata-kata itu, Wang Fu Qingtian tertawa kecut, apakah akan ada penyebutan? Kalau dia adalah Zong Hu ini, apakah dia akan menyuruh orangnya untuk datang menyebutnya? Tidak mungkin dia pun tidak akan melakukannya. Tiba-tiba dia melihat ada sekelompok orang muncul dari sebelah sana. Mereka adalah sekelompok gadis yang berusia sekitar 17 sampai 18 tahun, tangan mereka memegang lampion. Wajah mereka tersenyum dan berjalan mendekat Wang Fu Qingtian. Nanjun Wang suara gadis itu terdengar sangat menarik. Wang Fu Qingtian, jawab Wang Fu. Ikutlah dengan kami. Mereka berjalan sambil menginjak gelombang. Mereka berjalan cukup lama dan juga berjalan melewati banyak tempat berbahaya, tapi gadis-gadis ini berjalan seperti berjalan di tanah datar saja, begitu tenang dan ringan. Akhirnya Wang Fu Qingtian melihat ada pintu masuk ke gua. Dari pintu masuk gua ternyata ada jalan panjang, kedua sisi jalan itu terpasang lampu, cahaya lampu bersinar dengan lembut dan hangat. Wang Fu Qingtian adalah orang yang senang bergaul dengan banyak orang, tapi begitu dia melihat keadaan di ujung jalan itu, dia pun menjadi bengong. Kalau yang dia lihat itu adalah setan atau monster, dia tidak akan begitu kaget. Kalau yang dia lihat adalah surga di dunia nyata ini, dia pun tidak akan menjadi bengong seperti itu. Yang muncul di hadapannya bukan hal yang aneh, ternyata yang ada di hadapannya adalah rumah Nan Jun Wang yang berada di kota Janan. Hanya saja perbandingannya satu. Lima. Wang Fu Qingtian melihat rumahnya sendiri di dalam gua itu. Apakah kita pun tidak akan merasa aneh? Di dalam perahu besar itu, Ren Piao Ling, Zhang Hua, dan Baitian Yeu berada dalam posisi berdiri. Di perahu bagian depan mereka terus melihat ke arah pulau yang berada di depan. Perahu semakin mendekati pulau, dari kejauhan terlihat germaga, tempat itu seperusi ekor binatang dengan mulut terbuka dengan lebar. Dari kejauhan pulau ini terlihat berwarna hijau, beberapa awan muncul di tengah-tengah gunung, pulau itu terlihat begitu tenang dan indah. Apakah itu adalah pulau Duwoking? Mungkin ya, jawab Ren Piao Ling, hanya pulau itu yang pantas disebut Duwoking, di daerah ini hanya adep pulau ini saja, kata Baitian Yeu, apalagi yang mengemudi perahu ini adalah murid kesayangan ibuku, dia pasti tidak akan salah. Zang Hua tiba-tiba membalikan kepalanya melihat Baitian Yeu dan bertanya, kau sepertinya lebih senang bertemu dengan ibumu dibandingkan dengan saat namamu mulai terkenal, Baitian Yeu tertawa dan berkata, perasaan ini tidak bisa kuungkapkan, kecuali kau sendiri bisa merasakannya, lain daripada itu kau tidak akan tahu seperti apa perasaanku, tiba-tiba Baitian Yeu teringat kalau sejak kecil Zang Hua pun sudah berpisah dengan ibu kandungnya. Zang Hua pun berharap bisa cepat-cepat bertemu dengan ibu kandungnya. Dalam hati timbul perasaan bersalah, sewaktu dia ingin bicara lagi, tapi Zang Hua sudah menyelah. Jangan merasa bersalah, Zang Hua tertawa dan berkata lagi, Jangan khawatir, kalau hanya persoalan seperti ini saja aku tidak kuat, mungkin sejak dulu aku sudah bisa beberapa kali bunuh diri, mendengar kata-kata Zang Hua, Baitian Yeu baru merasa tenang, dia tertawa kepada Zang Hua masalah ini seperti angin laut yang berhembus ke laut, lewat begitu saja dan tidak meninggalkan bekas. Perahu dengan cepat sampai ke tempat yang disebut dengan termaga. Tempat ini sangat tepat bagi kapal untuk berlabuh. Ren Piao Ling melihat keadaan sekelilingnya. Dia berkata dengan tidak sengaja, pelabuhan ini sepertinya khusus dibuat untuk perahu ini. Selain besar dan posisinya tepat, kedalaman air lautnya pun sangat pas bagi perahu ini untuk berlabuh, sesudah turun dari perahu dan naik ke pulau itu, hati Zang Hua serasa mabuk. Karena bunga dan rumput begitu hidup, pasir yang berada di bawah kakinya juga terasa begitu lembut. Gunung itu dipenuhi dengan bunga yang entah apa namanya, berwarna merah, putih, hijau, kuning, dan ungu. Di antara bunga-bunga itu ada binatang kecil sedang berjalan. Dulu aku selalu mengira surga di dunia nyata hanya kata-kata dari impian orang-orang terpelajar, sekarang aku baru tahu ternyata di dunia ada surga dunia seperti ini. kata Zang Hua, kalau aku memang harus mati dan dikubur di sini, aku pun merasa rela, tenanglah, sementara ini kau masih belum mati, kata Baityan Yeu sambil tertawa, di dunia ini kau belum banyak berbuat dosa, mana mungkin mati begitu cepat. Benar Reng Piaoling ikut tertawa dan berkata, tapi orang baik selalu tidak panjang umur, kejahatan akan terus mengganggu orang baik. Oh ya, kalau aku adalah penjahat, bagaimana dengan kalian Zang Hua pura-pura marah? Mereka bertiga terus bergurau, mereka lupa tujuan mereka datang untuk apa? Tidak. Masih ada satu orang yang tidak lupa karena ini adalah hal yang menyangkut hidupnya dan juga ibunya. Tiba-tiba Baityan Yeu berhenti tertawa, dia melihat ke sekeliling dan berkata, Aneh. Mengapa aku tidak melihat ada orang di pulau ini? Tenanglah, segera akan ada orang yang menyambut. Zou Chan Yeu sambil tertawa turun dari perahu, bibimu di luar terlihat sangat akrab, tapi dalam hatinya dia menginginkan agar aku cepat mati, wajahnya selalu terlihat tertawa, kata-kata itu belum selesai. Zang Hua sudah melihat ada seorang perempuan cantik dan ramping mengenakan baju berwarna hijau muda berjalan muncul dari belokan di sebelah kanan. King King. Yang datang pastilah Zou King King. Zang Hua melihat perempuan ini dari kejauhan, dia sudah tertawa. Suara tawanya terdengar jernih seperti suara lonceng, suaranya pun terdengar seperti lonceng. Zang Yeu, apakah kau tahu aku sangat merindukanmu King King? Aku juga rindu kepadamu. Zang Hua melihat mereka berdua. Yang satu adalah Seng Kakak, dan yang satu adalah Seng Adik. Terlihat mereka sangat akrab, sedikit pun tidak terlihat ada benci yang mendalam di antara mereka. Zou Chan Yeu dan Zou King King masih tertawa, tawa mereka manis dan sangat akrab. Apakah benar kau rindu kepadaku? Tanya Chan Yeu. Aku pasti rindu kepadamu. Rindu setengah mati, jawab King King. Mereka berdua saling merindukan, mereka saling memeluk berarti mereka benar-benar saling merindu. Tidak disangka, setelah berpelukan mereka segera terpisah. Seperti ada sesuatu di tubuh mereka dan menusuk ke tubuh mereka masing-masing. Setelah melepaskan pelukannya, King King segera membalikan badannya dan berkata, ikutilah denganku. Dia pun langsung melangkah pergi, tidak melihat lagi apakah orang-orang itu akan mengikutinya atau tidak. Melihat keadaan seperti itu, Zang Hua terpaku. Apakah dia memang seperti itu? Tanya Zang Hua, tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, dia memang harus pergi, jawab Ren Piao Ling tiba-tiba. Mengapa kali ini yang menjawab adalah Bai Tian Yeu, tadi bibi King King berpelukan dengan ibuku sepertinya dia menepuk tangan ibu, ternyata kau pun sudah melihatnya Zou Chan Yeu tertawa. Benar, memangnya kenapa bila ditepuk seperti itu? Tanya Zang Hua. Tidak apa-apa, Zou Chan Yeu tertawa dan menjulurkan tangan kanannya, dengan tangannya yang tampak putih, dia mencabut jarum perak yang menyangkut di tangan kirinya. Dia sudah lepas dari bahaya, keringat dinginnya sudah tidak keluar lagi. Dia menghembuskan nafas dan berkata, sangat berbahaya, untung aku memiliki persiapan kalau tidak aku sudah mati di tangannya. Zang Hua pun menghembuskan nafas lega dan berkata, sekarang aku sudah mengerti. Waktu dia mengatakan sangat rindu, ternyata dia menginginkan nyawanya, kau sangat pintar, kata Ren Tiao Ling sambil tertawa. Tapi ada hal yang tidak ku mengerti, kata Zang Hua, senjata rahasianya begitu lihai dan tepat mengenai sasaran, mengapa dia tiba-tiba pergi karena waktu aku mengatakan dan kalau aku pun rindu kepadanya sampai mati, aku pun menginginkan dia mati, kata Zou Chon Ye Wu, karena dia memberiku jarum, maka aku pun membalas kepadanya, karena itu rasa sakitnya pun tidak kalah dari nyawanya, kalau tidak cepat pergi dari sini mungkin dia mati lebih awal daripada nyawanya, kata Zang Hua. Benar, Zang Hua mengira hanya generasi mereka baru bisa saling mengejek dan berkelahi, tidak tahunya, generasi atas dan orang-orang terkenal pun seperti itu dan tampaknya lebih parah dari generasi mereka. Dia tidak tahu ini adalah sifat buruk dari manusia purba. Berjalan melewati miniatur rumah Nan Jun Wang, apa yang dilihat oleh Neto Wan Fu Kintian adalah benda-benda dan pemandangan yang sangat dia kenal, hingga orang-orang di sana pun begitu serupa. Pengurus rumah Nan Jun Wang, Fang Ye Wu Hua seperti biasa dengan tersenyum berdiri di ruang tamu menyambut tamu, ekspresi wajahnya terlihat dengan sangat jelas, kerutan tua di sudut matanya pun bisa dihitung. Wen Fu Kintian melihat keadaan di sana dan orang-orang di sana terbuat dari lilin dengan keterampilan yang sangat halus. Setelah berjalan melewati ruangan tamu, ruang selanjutnya adalah ruangan untuk menjamu tamu-tamu. Sebuah meja besar berada di tengah-tengah ruangan dan di atas meja sudah terhidang makanan-makanan yang mahal, setiap makanan tampak masih panas, pasti makanan itu baru diangkat dari kuali. Tempat duduk di meja makan itu sudah terisi oleh tiga orang, kecuali Wong Fu Kintian dan Ister Ti masih ada Zaisi. Patung lilin hua ye uren pun ada di sana. Patung lilin itu dibuat dengan sangat bagus dan setiap patung orang yang ada di sana memiliki ekspresi yang juga sangat mirip. Sangat mirip, kata Wong Fu Kintian pada dirinya sendiri. Terima kasih untuk pujianmu, mengikuti suara muncul seorang perempuan setengah bayar. Dia adalah orang yang dulu pernah keluar dari kamar Xiexiao Yeu, dia bernama Fang Fang. Walaupun Wong Fu Kintian tidak mengenalnya, tapi begitu dia muncul Wong Fu Kintian terkejut. Apakah patung-patung lilin ini kau yang membuatnya benar? Jawab Fang Fang. Apakah semua orang ini pernah kau lihat istrimu? Aku hanya pernah melihatnya sekali dari kejauhan. Nyonya Wong Fu adalah istri Wong Fu Kintian yang sekarang yaitu Sui R.O.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U. Sambil tertawa. Oh ya kau tidak mempercayainya tanya Fang Fang, kau lihat orang ini, maka kau akan tahu apakah kata-kataku benar. Fang Fang melambaikan tangannya, segera ada orang yang menggotong sebuah patung lilin masuk ke ruangan itu. Kepala patung ini ditutup oleh kain sutra berwarna putih. Tapi dari bajunya terlihat kalau dia adalah patung seorang perempuan. Begitu patung lilin sudah diberdirikan, orang yang menggotong patung ulin itu segera keluar. Wen Fu King Tian melihat patung lilin itu lalu melihat Fang Fang. Dia bertanya, siapakah patung lilin ini bukalah tutup kainnya, maka kau akan segera mengetahuinya. Fang Fang tertawa dengan misterius. Melinatnya itu sudah pasti, kalau tidak Wen Fu King Tian tidak akan bisa tidur. Perasaan apakah ini? Perasaan adalah hal yang aneh. Perasaan kadang-kadang menimbulkan rasa kau sangat mendapatkannya, semakin dia menghilang semakin jauh darimu. Menyayanginya. Dan, ingin. Semakin ingin melupakan perasaan itu tetapi perasaan itu seperti ulat terus menempel dan menggerogotimu. Semakin lama ulat itu menggerogotimu maka perasaan itu akan semakin dalam. Awalnya kau hanya akan merasa sedih, tapi semakin lama kau akan lupa apa yang disebut dengan sedih, karena kau sudah hidup di dalam kesedihan. Kadang-kadang ada orang yang terlihat kuat tapi seperti orang bodoh, perasaan yang kental kadang-kadang menakutkan karena perasaan yang dia miliki bisa membuatmu terenam, mungkin malah akan menghancurkanmu. Tapi yang hancur kadang-kadang malah dia sendiri. Begitu membuka kain yang menutupi kepala patung itu, kesedihan dan kenangannya keluar. Melihat patung lilin perempuan ini, sepertinya dia sedang bermimpi, hati Won Fu King Tian mulai merasa mabuk. Sudah berapa tahunkah semua ini berlalu? Kerinduan yang selama 20 tahun lebih 20 tahun lebih dia tidak berani memikirkannya 20 tahun lebih dia terus menahan diri 20 tahun lebih dia menutupi perasaannya. Begitu kain ini terbuka hancurlah pertahanannya. Lin Suan Nama yang begitu jauh, tapi nama yang sangat dikenalnya. Lin Suan Patung lilin ini adalah patung Lin Suan. Dia dalam sosok 20 tahun yang lalu yaitu calon istrinya yang menghilang. Won Fu King Tian sudah berada dalam masa 40 tahun lebih, tapi Lin Suan tetap begitu muda dan cantik. Matanya yang begitu bersemangat tetap begitu jelas. Tapi mengapa sepasang mati itu seperti penuh dengan kabut? Apakah patung lilin pun bisa menangis? odak su stick melalui ilan Terima kasih.